Oke, jadi hari ini saya mau coba mengunjungi salah satu kampung transmigasi yang berada di tengah kota, di tengah kota Pontianak. Ini kita dari rumah melewati Jalan Abis Cipto, baru nanti kita akan menyeberangi Sungai Kapuas. Nah ini kita sudah sampai di Jalan Abis Cipto. Nah ini ada satu lagi jembatan panjang di Pontianak. Oke, ini kita sudah sampai di kota Siantan. Jadi di daerah sini ini kebanyakan warganya adalah warga Madura. Jadi dari sini mungkin sekitar 10 menit lagi ke lokasi transmigasinya. Tapi nanti kita akan coba mampir terlebih dahulu di Tuku Katulistiwa. Tuku Katulistiwa. Tuku Katulistiwa. Tuku Katulistiwa. Tuku Katulistiwa yang ada di Kota Pontianak. Mungkin sebelumnya seperti saya pribadi dulu waktu di sekolah SD pernah diseritakan atau pernah diajarkan ke guru bahwa Indonesia itu masuk di garis Katulistiwa. Dan ada tukunya, ya ini tukunya. Sekarang kita sudah di tempat di Tuku Katulistiwa yang ada di Kota Pontianak. Jadi di sekitaran sini itu ada tempat-tempat kuliner juga yang ada di depan sana. Bahkan itu ada globo besar. Warna biru yang ada di sana itu. Globo besar. Di sebelah sana itu Sungai Kapuas. Biasanya kalau sore-sore atau sekitaran jam 2 gitu dibuka ada perahu. Perahu yang, perahu wisata gitu yang menyusuri Sungai Kapuas. Kita bisa melihat kanan-kiri Kota Pontianak dari Sungai Kapuas. Ini kita akan masuk ke sini coba. Kita isi buku tamu di sini. Kita sudah berada di dalam Tuku Katulistiwa, Ekuator. Ini kita mau coba lihat-lihat dalamnya sini. Kalau sementara ini kita kan sering lihatnya itu berada di luarnya. Ada kayak semacam Tuku yang tinggi gitu. Tapi ternyata dalamnya ini ada ruangan yang lumayan besar di sini. Dengan banyak kenangan-kenangan untuk foto-foto kenangan waktu Tuku Katulistiwa ini sebelum dibangun yang semegah ini. Ini kayak yang di depan saya ini contohnya. Ini sebelumnya semacam ini. Jadi nggak segini besarnya. Dulu waktu itu masih terbuka dan hanya bangunan ini. Kayak semacam kayu gitu. Kayu terus atasnya ada lambang ekuator. Nah yang di foto ini, yang di foto ini, ini adalah yang berada di depan kita ini. Oke, nah ini dulunya sebelum dibangun, apa namanya penutup ini, bangunan besar ini, ini terbuka ini. Sekarang berada di dalam bangunan. Jadi sekarang ini kita udah berada di titik 0. Ini. Jadi kalau saya di sini ini. Ini di mana ini? Oh saya di tengah-tengah. Ini sebelah sana? Utara, sebelah sini? Selatan. Oke. Jadi ini kalau ditarik garis lurus ini bisa melewati kayak seluruh dunia gitu ya? Ada 10 negara. Ada 10 negara? Oh termasuk di Indonesia ini? Iya. Semuanya ada 10 negara. Amerika, Amerika Latin. Amerika Latin. Asia, Indonesia satu-satunya. Di Asia, Indonesia satu-satunya. Terus masuk Papua Nugini juga? Tidak? Jadi ini ke utara ya, Pak ya? Di sana selatan. Papua ada ya? Papua ada ya? Ya, ini di tengah-tengah kita sekarang ini. Jadi ini garis utamanya 0 derajat, Pak? Bintang 0 derajat. Bintang 0 derajat. Lintang 0 derajat. Ya, lintang 0 derajat. Lintang 0 derajat. Lintang 0 derajat, itu kan di Inggris. Oh gitu. Lintang 0 derajat. Iya. Istiwa. 7 0 derajat dari Diana. Iya. Oke. Jadi titik utara itu dimulai dari sini. Nah, ke sana. Itu jadi lurus ke sana pokoknya. Itu berarti bagiannya utara ini. Ini utara. Nah, ini sepatah. Iya, Pak ya. Tandai Belanda tahun 98. Mulai apa? Ditandai. Oh, dibangun kayak Tugu ini. Tahun 98 dengan menggunakan kayu lin. Kayu besi. Kayu besi, Pak ya. Oh. Gitu. Jadi waktu, ada pernah saya dengar, kayak misalkan kita bikin kayak, apa ya, kayak demo gitu, pakai telur. Maksudnya telur bisa berdiri itu gimana, Pak? Telur sih, apa, hanya pengaruhnya. Oh, gitu. Enggak. Atau pas titik kulminasi, kalau nggak salah ya. Kulminasi, ya. Lebih mudah didirikan. Mudah didirikan. Tapi nggak semuanya bisa berdiri. Pokoknya yang pandai, benar-benar pandai untuk mendirikan gitu lah ya. Oke, makasih, Pak ya. Iya, iya. Jadi ini terbuat dari kayu ulin. Kayu ulin itu kayu belian ya? Iya, kayu ulin atau kayu belian. Ini kalau mungkin benar ini sebelumnya itu, sebelum dibuatkan kayak gini nih. Di luar, maksudnya ini bebas gitu. Kayak ada tulisan-tulisan nih. Dibuat di tahun 1928. Ini banyak tulisan-tulisan. Relita, segala macam. Oke, jadi itu aja teman-teman yang bisa saya lihatkan. Ini dalamnya Tugu Katulistiwa yang ada di Kota Pontianak. Saya berada tepat di tengah-tengahnya ini. Jadi yang sebelah sana itu utara. Yang sebelah sana selatan. Nanti kita lanjut lagi jalan sana. Oke, jadi itu kurang lebihnya di dalam Tugu Katulistiwa ini. Kalau kita melihatnya dalam gambar itu kayak seolah-olah bangunannya ya yang ini. Tugunya yang ini. Itu bukan. Tugu aslinya yang dalam. Nah, yang ini itu istilahnya apa ya? Bentuknya kayak yang ada di dalam tadi. Ini udah dibuat dari ini. Beton. Kalau yang tadi kan memang aslinya itu dari kayu. Kayak gitu kurang lebihnya. Oke, dari sini kita akan coba ke salah satu transfigurasi namanya transat. Jadi transat itu berseberangan dengan Tugu Katulistiwa itu yang ada di sana. Nanti kita akan ke sana. Paling 5 menit udah nyampe. Oke. Ini kita belok ke kanan. Jalan Kurna Jaya. Jadi kalau kita masuk dari jalan kebangkitan, kita nanti ada tulisan Jalan Kurna Jaya. Kita masuk, ini menuju ke transat, transfigurasi Angkatan Darat. Oke, ini kita udah masuk di jalan utama transfigurasi Angkatan Darat. Ini salah satu transfigurasi yang ada di tengah-tengah kota. Sepertinya di tengah kota Pontianak, dekat Tugu Katulistiwa. Ini suasana kayaknya semacam ini. Jembat apa ini? Jembatan? Masuk transat ya Pak ini Pak? Transat itu kepanjangan dari Transmigrasi Angkatan Darat. Jadi dulunya transfigurasi ya? Sekarang nama-nama jadi Purna Jaya. Sekarang jadi sebutannya Purna Jaya. Purna Jaya. Masuk komplek. Komplek gitu ya? Mohon maaf Bapak ada di mana? Saya untuk Youtube. Oh untuk konten. Oh iya. Bapak asli trans... Aslinya dulu dulu Tengku Umar, Asrama Tengku Umar, Amari Gusur ya. Jadi Bapak memang Purna Wirawan juga? Bukan. Saya biasa masyarakat biasa. Tapi ini kalau transat itu kan diperuntukkan untuk Purna Wirawan dulunya ya? Iya Purna Wirawan. Ini boleh kenang-kenangan M. Yusuf waktu itu apa ya? Pangap Bapak. Pangap ya? Pangap-pangap. Orang Makassar ya kalau nggak salah? Makassar M. Yusuf itu. General M. Yusuf. Iya General M. Yusuf. General M. Yusuf. Kenang-kenangannya. Pas berada di tengah-tengah kota. Ya anggap lah ya. Sekarang. Sekarang. Dulu sih nggak ada yang mau tinggal di sini. Nggak ada yang mau tinggal di sini. Tahun 79 tahun. Ya pokoknya saya masuk sini akhir-akhir awal 80 lah kalau nggak salah. Iya. Sekitar berapa 40 tahun lah. 40 tahun dah di sini. Bapak asal dari mana kalau ada? Saya orang tua sih asalnya Solo. Oh gitu. Tapi udah ya udah. Iya lama di sini. Bapak lahir di sini pastinya ya? Lahir di sini. Lahir di sini. Sebagian ada yang lahir di Jawa. Udah pernah ke Solo sana? Sambang. Sekarang ada. Ada. Sekarang kebetulan cucu saya pun sekolahnya di Jawa sana. Ini dengan Pak siapa? Pak Samin. Pak Samin. Kalau Bapak? Pak Untung. Pak Untung. Saya nggak tinggal di sini. Bukan tinggal di sini. Oh kerja sama Bapak di sini. Oh gitu. Jadi ini teman-teman kita udah sampai di lokasi transmigasinya. Ini transmigasi Angkatan Darat. Jadi memang awalnya itu diperuntukkan untuk Purnawirawan Angkatan Darat Pak ya? Angkatan Darat. Ini sekarang ada empat. Iya. Ini satu, dua buli utomo, tiga di kebangkitan, empat di kebangkitan. Itu tambahan kok yang awalnya ini. Oh tambahan. Karena tanahnya itu berapa? 30 kali 60. Dapatnya tanah? Gratis. Gratis ya? Kalau di sini sekarang harga tanah udah naik tinggi kali ya Pak? Mungkin ya kurang lebih 1 meter 400an lah. Tapi kalau udah udah agak ke dalam lah. Kalau agak ke pinggirnya mungkin mahal lah. Mau 1 jutaan? Soalnya setahu saya waktu itu sebagian ini dijual berapa ya? 350 juta lah. Sebagian. Sebagian. Itu bukan full. Kalau sebagian paling sekitar berapa? 15 lah. 15 kali 60. Berarti 900 meter persegi. 900 meter persegi. Berapa itu per meter kali 300-500 juta dibagikan lah. Iya, dibalikan. Sekitar 400an lah. Itu yang di dalam. Kalau yang di pinggir jalan utama mungkin hampir 1 jutaan. Seperti ini kemarin berapa itu? Iya. Iya lah warja arkana ini udah ramai di sini. Pas deket dengan Tugu Katulistiwa Pak ya. Iya. Pak, makasih banyak Pak informasinya Pak. Saya mau jalan-jalan lagi. Oh iya. Makasih Pak. Iya. Makasih Pak ya. Kita jalan lagi. Kita lanjut. Menyusuri transmigasi angkatan daerah. Sungai Kapuas punya cerita. Bila kita minum air. Oke, ini kita akan menuju ke SD yang ada di transmigasi angkatan daerah di sini. Ini sebelah kita ini kalau nggak salah. Ini saya menyusuri jalan gang. Kampuas. 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 Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Bansat ini untuk Puntianak Kota Terus daerah Takong Takong itu Tidak jauh dari Pempawah Terus daerah Pasih Di Singkawang Terus daerah Pak Kucing Pak Kucing itu Singkawang juga Itu ada yang saya tahu ada 4 Ada 4 di Kalbar ini Untuk transmigasi Angkatan Darat Kalau disini kan kita ditempatkan Disini kan para bapak-bapak kita itu kan Karena daerah kota Khususnya Puntianak Utara ini kan ada aset negara Jadi Untuk melindungi aset negara ini kayak Vitamina, kayak gudang senjata Kayak gudang turun Itu dulu pertempatan di Tuguh Kota Istiwa Jadi pas betul lah Dibikinkan karena ada aset Aset negara jadi Ditepatkan lah disini bapak-bapak kita Kalau untuk hari-hari Pendapatannya apa mereka ini sekarang? Kalau sekarang mereka ini Sudah istirahat panjang Bedagang Bedagang gak ada? Ya paling Ya kalau anak-anaknya bedagang lah Kalau sekarang anak-anaknya Kalau bapak-bapaknya udah gak ada semua Sudah panjang dah Ibunya pun udah banyak istirahat Udah gak ada lagi dah Habis Tinggal generasi ketua Terima kasih ya Kalau bapak aslinya dari mana dulu ya? Saya aslinya orang tua itu Banjar 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 Masin ya? Banjar Masin Mama saya ngabang Oh mamanya ngabang Jadi sejarah beririnya Purna Jaya Transat waktu itu pak ya Itu berdiri tahun 1978 78 Dimana notabene orang-orang tua kita Yang sudah Purna Jaya Yang tidak bisa meninggalkan asrama Pada waktu itu Ada kebijaksanaan Dari Menteri Pertahanan dan Keamanan Pak Lima Habis Waktu itu Bapak Jenderal TNI Muhammad Yusuf Untuk dibuat lah Namanya Transmigrasi Angkatan Darat Nah kepada mereka-mereka Bapak-bapak kita yang sudah Purna Jaya Di seluruh asrama Yang ada di Kota Pentianak Dan sekitarnya Untuk segera Mendaftarkan diri Dan meninggalkan asrama Karena asrama-asrama tersebut Akan diisi oleh Yang muda-muda Makanya berdirilah Transat Nah Seiring dengan Surat keputusan Pangdam Pada waktu itu Yaitu Bapak Untung Seridadi Nama Transat dirubah Menjadi Purna Jaya Artinya bekas Jaya Oh Purna Jaya itu Dirubah setelah Karena Transat Adalah pemukiman Transmigrasi Angkatan Darat Yang tidak cocok Untuk dalam kota Transat ada Tapi ditakung Pak Kucing Itu pas Karena juga lahannya luas Satu hektare Jadi artinya Seratus kali seratus Kalau sini hanya ukuran Tiga puluh Lima puluh Dan tiga puluh enam puluh Oh ukuran tanahnya Maka disebut Kim Purna Jaya Nah Kim Purna Jaya satu Pak ya Berdiri Itu berjumlah rumahnya Seratus tiga puluh Empat rumah Artinya Seratus tujuh belas Dan itu Ditambah dengan Lapan Lapan belas Nomor kembar Jadi Seratus tiga puluh lima Rumah Nomor paling besar Seratus tujuh belas Disini Pak Saya midri ya Tapi Tapi untuk sekarang ini Sudah berkembang Sudah berkembang Empat puluh tahun kemudian Sudah banyak perubahan-perubahan Yang terjadi Bahkan hampir seluruh Orang tua kami pun sudah Banyak meninggal Iya banyak meninggal Berapa untuk Untuk kakak sekarang disini 700 kakak Karena terdiri Daripada Lapan RT Dua RW Bagaimanapun juga Order baru pada saat itu Memang Memang menjamin kita Ataupun Memang Walaupun kita Hidup dalam Serba keterbatasan Lagi karena order baru Ini lah Order baru Jaman Order baru Kita akan jadi begini Nah Untuk Kedepan yang berikut Sampai sekarang Tidak ada program Seperti ini lagi Saya heran Ini tidak ada Karena waktu itu Memang kebijaksanaan Dari menangkam Pangap Bapak Jenderal TNI M. Yusuf Yang dikuat oleh Bapak Termasuk Bapak Rudini Seperti kekasat Pada waktu itu Memang ini dibangun Seperti ini Jadi saya pernah dengar Katanya ini Apa namanya Kebijakan Pangap Bukan pemerintah Betul Pak ya Betul Makanya pada waktu itu Pangap Melalui lahan-lahan tidur Lahan-lahan yang Sudah dimiliki oleh Karena memang belum bersertifikat Banyak hak guna pakai H.O Oleh Pemerintah Pusat juga Semenjak di Kembali kan ya Hak guna pakai Tahun 85-86 Oleh Menteri Dalam Negeri Maka ini diambil oleh Pemerintah Dijadikan pengukiman Tanahnya jenis tanah apa Sini Pak? Gambut Gambut ya Tapi Sekarang saya lihatnya Kayak kokoh gitu Tapi memang sudah Di penetrasi Udah lama Waktu dan zaman Banyak penimbunan Kita tambah Baru ini Tambah tanah kuning Akhirnya ya Pasih Udah berubah Kita disini nih Sekitar 40 tahun lebih 40 tahun ya 40 tahun lebih Kita disini Kalau lahirnya disini bukan? Nggak Kami mengikut orang tua Lahir Kalau lahir memang di Buntianak Buntianak Tapi bukan disini Belum Belum dapat Belum dapat Kami lahir rata-rata tahun 60-an Dimana Sempat garap lah disini Orang tua kita masih aktif Jadi TNI waktu itu Nah sekarang kan Sudah panggisun Kita juga udah angkat remaja Waktu itu Seperti begini Sebenarnya kita tuh Banyak yang gak setuju Tapi begitu kita Alasan gak setuju itu apa dulu? Karena dalam sini hutan gitu Kita kan selama ini kan Diam di kota nih Teramakan di kota Jadi waktu itu mas Ada tiga pilihan ya Yang gak punya rumah Suruh ambil rumah Yang TNI yang sudah punya rumah Tapi tidak di asrama Tentulah ada kecemburuan nih Mereka mengajukan Tapi dikasih Usaha Artinya Ternak ayam Nah itu Jadi silahkan pilih Artinya Tentu aja Yang sekalian prioritasnya Yang belum punya rumah Masih di asrama Itu ngambil rumah Tapi yang sudah punya rumah Tapi di asrama Tapi sama-sama punai rawan Dikasih modal Ternak ayam Nah itu Tapi udah di luar lingkungan Asrama Dia ada lagi di asrama Ya seperti itulah gambarannya Karena pilihan tuh Saya Sangat terkesan sekali Karena kebijaksanaan Bapak-bapak kita Atau pemimpin TNI pada waktu itu Dia sudah berpikir ke arah sana Bagus ya Jadi gak ada istilah cemburu lagi Gak ada Silahkan pilih Ini modal Ternak ayam Dikasih Bahkan kita dulu Kalau masuk sini bang ya Ditawarkan lagi Ternak sapi Oh iya Nah karena basicnya Kita masih kecil-kecil Lagi itu orang tua kita Ini bekas panggul senjata Disuruh tenak sapi Ini kan gak nyambung Hampir 80-90% itu gak berhasil Artinya disuplai sapi Nanti dikawinkan Berapa anak yang kembalikan Nah gitu loh Hampir rata kita nilai sapi Juga ayam belum ada bang ya Belum ada Sapi ya Itu ya dulu Tapi gak berhasil Nah sekarang Kalau ada yang mau Kita siap aja Karena kita sudah pada Waktu itu masih Masih main-main Kalau sekarang ada gak yang bertani gitu Ada Artinya mempaatkan lahan Yang ada di sekitarnya Tanam cabai Tanam tayo Ada yang bertani Cuman sekarang udah rapat sekali ya Rapat Jadi Anak-anak satu rumah Itu karena anaknya banyak Dulu TNI dulu kan Anak-anaknya itu kan jarang Satu dua Rata-rata enam di atas Orang tua meninggal Panah tadi dibagi lah Bangun yang udah punya rezeki Dibangun Makin rapat lah Jadi teman-teman Kita ini udah berada di lokasi Transmigasi Angkatan Darat Tapi sekarang udah menjadi Namanya itu Purna Jaya Ini kalau kalian kepengen tahu Suasananya semacam ini Dulu kita udah sering Masuk ke transmigasi Tapi jarang sekali Ketemu dengan jalan yang semacam ini Karena ini mungkin Berada di tengah-tengah kota Jadi fasilitas udah Lumayan mendukung Lumayan bagus Nih Jadi ini Kata bapak tadi Ini adalah salah satu Masjid pertama Yang dibangun di lokasi Transmigasi Angkatan Darat Ini Ini kita lihat lagi Ini jalan utamanya Ini jalan Apa jalan Nama jalan ini Namanya Purna Jaya 1 Tapi disana juga Katanya ada Gang Purna Jaya 1 Jadi semacam itu Jadi kalau Dari sana Saya tadi Maksudnya lewat Kebangkitan ya pak ya Nanti kalau Mentok kesana Jalan apa Budi Utomo Jadi itu Budi Utomo itu Jalan besar juga ya Oke Mungkin itu aja Yang bisa saya lihatkan Teman-teman Suasana Kampung Transmigasi Angkatan Darat Yang berada di tengah-tengah Kota Pontianak Mudah-mudahan ini bisa Bermanfaat Terima kasih telah Menonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Purna Jaya 1 Oke Oke Terima kasih telah menonton